Assalamualaikum, halo teman-teman ya kembali lagi bersama saya di channel Haris Ups seperti biasa saya akan membuat tutorial yang sangat bermanfaat nah di video kali ini saya akan membuat gerinda mini dari pipa peralun bekas teman-teman disini saya sudah mempunyai satu dinamo teman-teman nah dinamo ini ukurannya itu 360 ya teman-teman ini saya dapatkan dari hair dryer yang sudah rusak dan ini sudah dipasang untuk dudukan mata gerindanya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya untuk membuatnya lalu untuk berikutnya ini satu pipa bekas yang ukurannya satu in disesuaikan saja dengan besar dinamonya nah ini satu in ini sangat pas sekali untuk ukuran seperti saya ini teman-teman oke untuk bahan yang ketiga kita butuhkan satu seclar on off supaya nanti kita mudah untuk mematikan dan menghidupkan dan yang terakhir kita butuhkan satu adaptor ini saya menggunakan adaptor 12V ya teman-teman oke ini bahan-bahan sudah cukup kita langsung saja ke tutorial membuatnya nah teman-teman pertama-tama kita akan potong dulu untuk pipa peralunya kita ukur dulu sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya disini saya akan memotongnya di 12 cm saja nah seperti ini tinggal kita potong saja menggunakan gergaji besi oke saya akan potong dulu teman-teman oke ini sudah selesai saya potong teman-teman nah selanjutnya kita akan potong lagi namun ini akan memotongnya dengan cara seperti ini teman-teman nah kan ini ada lubang untuk bautnya nah kita akan potong untuk pipanya supaya bisa mengunci kedidamonya teman-teman caranya seperti ini teman-teman nah jika sudah digurat seperti ini kita gurat lagi seperti ini teman-teman nah ini telah tergurat kan kita potong di bagian yang ininya teman-teman perhatikan oke saya akan potong dulu nah ini sudah terpotong teman-teman tinggal kita burahkan saja menggunakan tangan seperti ini ini sangat mudah ya nah hasilnya seperti ini teman-teman kita sisakan saja kiri kanan seperti ini ini untuk menyangkutkan bautnya ya selanjutnya kita akan pasang dulu tabelnya kedidamonya teman-teman supaya nanti mudah untuk pemasangan nah kita pasang saja positif negatifnya teman-teman bisa perhatikan ada tanda positifnya di dekat kakinya kita soldarkan saja untuk memasangnya jangan sampai terbalik karena akan mengakibatkan salah putaran teman-teman ya ini keduanya sudah saya solder teman-teman tinggal kita pasang saja caranya seperti ini masukin saja ke pipa perolongnya nah teman-teman perhatikan itu harus pas dengan lubang bautnya ya teman-teman karena ini terlalu panjang saya akan memotong dulu teman-teman ya ini sudah saya potong yang penting bisa menyangkut untuk lubang bautnya teman-teman nah selanjutnya pipanya kita panaskan menggunakan korekas lalu kita lakukan seperti ini kita tahan sampai benar-benar membentuk nah teman-teman ini sudah membentuk ya tinggal kita panaskan lagi yang satunya lagi oke mantap ini keduanya sudah membentuk teman-teman tinggal kita lubang saja menggunakan solder harus pas dengan lubang bautnya ya teman-teman oke ini sudah terlubangnya tinggal kita baut saja teman-teman sampai kuat oke saya akan membaut dulu keduanya ya ini sudah saya baut keduanya teman-teman ini sudah sangat kuat sekali ya tidak akan lepas pokoknya sangat mantap nah selanjutnya kita akan pasang saklarnya teman-teman saya akan memasangnya disini saja kita ukur dulu teman-teman terus kita tandai menggunakan spidol ya nah disini saya akan kira-kira saja untuk membentukannya oke selanjutnya kita akan melubangi dengan solder teman-teman ya ini sudah terlubangi kita akan rapikan menggunakan pisau cutter supaya lebih rapi lagi dan agak dibesarin lagi menggunakan pisau oke ini sudah selesai ya teman-teman kita coba dulu apakah bisa masuk ya ini sudah pas teman-teman oke saya akan cabut lagi teman-teman karena kita akan pasang kabelnya nah sebelum melanjutkan untuk memasang kabel kita ngopi dulu teman-teman biar agak mantap ya mari kita ngopi dulu oke seruputan yang mantap oke kita lanjut untuk memasang kabel teman-teman kita pasang di salah satu kaki saklarnya nah jika sudah terpasang seperti ini kabel merah atau positif dari dinamo kita masukin saja ke sini setelah itu kita solder saja ke kaki saklar yang satunya lagi teman-teman seperti ini ya jika sudah di solder kita masukin lagi seperti ini lalu kita patentkan untuk kaklarnya teman-teman ya ini sudah mantap sudah pas nah untuk kedua kabel ini nanti untuk disambungkan ke adapter 12V nya nah berikutnya kita perlu satu portal podcast teman-teman nah disini sudah saya siapkan satu portal podcast larutan kita potong saja seperti ini terus kita potong lagi sampai agak bawahan teman-teman nah sisakan segini ya teman-teman oke saya akan buka dulu penutupnya nah setelah itu kita masukin saja teman-teman seperti ini ini akan sangat pas ya kalau di ukuran 1in ya ini mantap tidak usah dilem ini sangat kuat sekali teman-teman tidak akan lepas dan tentu saja ini akan sangat lebih rapi dan gampang juga untuk pengkar pasang teman-teman oke kita masuk saja pasang teman-teman untuk adapternya untuk kabelnya kita akan melewati tutup foto jadi kita akan melubangi dulu teman-teman di tengah-tengahnya sedikit saja lalu kita masukin teman-teman kabelnya ya kabelnya kita ikat saja seperti ini ya teman-teman supaya tidak putus nah kalau kabelnya di ikat seperti ini nanti akan mengunci teman-teman oke sebelumnya saya akan kasih timah dulu untuk kabelnya supaya mudah untuk menempel jika sudah di kasih timah langsung saja teman-teman kita hubungkan positif negatifnya ya jangan sampai terbalik oke supaya lebih aman kita kasih isolasi teman-teman oke mantap ini sudah selesai teman-teman tinggal kita masukin saja untuk kabelnya seperti ini nah ini kan sangat enak sekali tinggal kita tutup seperti biasa ini sangat keren ya teman-teman bentuknya oke teman-teman ini sudah jadi gerinda mini nya kurang lebih bentuknya seperti ini ya ini sangat keren sekali sebelum mencobanya kita pasang dulu untuk mata gerindanya ya saya akan pasang dulu untuk mata gerindanya kalau teman-teman ingin membuat mata gerinda seperti ini lihat saja di channel ini sudah saya upload videonya oke ini sudah saya pasang matanya tinggal kita coba saja teman-teman kita coba-pin dan saatnya kita saklarnya kita on-kan teman-teman oke ini sudah berputar ya oke ini sudah berfungsi sangat baik ini mantap dan saya akan mencobanya memotong pipa peralon teman-teman oke teman-teman ini sangat kerennya ini sangat mantap sekali untuk dipakai di hari-hari dan saya jamin teman-teman pasti bisa memuatnya sendiri di rumah nah bila mana nanti ada kerusakan tinggal kita putar saja seperti ini teman-teman oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat jika suka dalam video ini jangan lupa di tekan tombol like-nya dan dibantu juga untuk di subscribe ya teman-teman supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru dari channel haris up dan saya haris pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gerinda mini ini sangat mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati